Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Imajinasinya Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini bertemu dengan sesosok makhluk. Makhluk yang terlihat seperti kerangka ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah ia adalah pemimpin dari orang-orang ini. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak menjawab dan balik bertanya siapakah sosok makhluk tersebut. Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiaoyan merasakan perasaan yang tidak nyaman pada sosok ini. Xiaoyan masih tidak dapat menentukan apakah orang ini memiliki niat baik atau jahat. Di sisi lain, sosok yang seperti kerangka ini segera berkata bahwa ia hanyalah orang mati. Tempat ini benar-benar telah ditinggalkan selama puluhan ribu tahun dan baru kali ini dikunjungi oleh orang-orang hidup. Ia pada saat ini ingin tahu apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Setelah selesai berbicara pada saat ini, tekanan tak terlihat dari tahta segera memancar keluar. Wajah Xiaoyan tenggelam dan Xiaoyan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan keadaan timnya. Aura kehidupan di antara mereka pada saat ini masih stabil dan hal tersebut menandakan bahwa tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Xiaoyan pun segera membalikan telapak tangannya dan pada saat ini nyala api seketika berkobar. Pedang kuno api surgawi dipegang di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa menentukan kekuatan dari makhluk ini. Tetapi yang pasti sosok ini berasal dari zaman kuno dan kekuatan dari orang ini tidak akan lemah. Xiaoyan pada akhirnya berkata perlahan sepertinya senior tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Xiaoyan pada saat ini tidak bermaksud untuk menyinggung. Tetapi jika senior bersikeras melakukan hal ini maka ia benar-benar akan bertindak. Jika senior ingin menahan mereka di sini hari ini maka ia tidak punya pilihan lain selain bertarung sampai mati. Tetapi Xiaoyan bisa merasakan sepertinya senior pada saat ini tidak akan mengakhiri hidup mereka. Meskipun Xiaoyan pada saat ini belum mengetahui kekuatan dari sosok makhluk tersebut. Tetapi melihat dari tanggapan makhluk tersebut yang pada saat ini acu-tau-acu Xiaoyan menyadari ia tidak memiliki niat buruk. Sementara itu di sisi lain sosok tersebut pada saat ini tersenyum dan kembali bertanya kepada Xiaoyan. Ia bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini adalah master dari benua dodi saat ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih belum ingin menjawab pertanyaan dari sosok tersebut. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius dan Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya siapakah sosok tersebut. Sosoknya pada saat ini sudah mati tetapi ia masih memiliki tubuh fisik. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat penampilan dari sosok tersebut. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat situasi yang seperti ini. Setelah orang biasa mati seperti kaisar Xiaoyan dan kaisar Kiyanyan. Mereka selalu muncul dalam wujud sisa-sisa jiwa dan tubuh mereka benar-benar telah kehilangan fungsinya. Tetapi pada saat ini sosok di hadapan Xiaoyan benar-benar memancarkan sisa jiwa begitu pun dengan kerangka. Di sisi lain pada saat ini suara retakan seketika terdengar ketika kerangka tersebut mulai bergerak. Ia berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan khawatir karena ia tidak akan berkelahi dengan Xiaoyan. Ia pada saat ini hanya ingin mengetahui apakah Xiaoyan master dari benua dodi saat ini. Setelah mengucapkan hal tersebut sosok itu pun pada akhirnya segera melangkah maju. Ia segera berjalan menuju ke arah King Mu'er dan Ziying dan Xiaoyan pada saat ini mengangkat pedang kuno api surgawinya. Sosok tersebut pada saat ini segera berkata bahwa ia hanya ingin melihat pakaian dalam dari dua wanita cantik ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya segera menunjukkan rangka tersebut dengan marah. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini mulai bertindak sosok tersebut pun kembali berbicara agar Xiaoyan jangan khawatir. Ia akan memberikan mereka keberuntungan besar dan tidak hanya tidak akan terjadi apa-apa kepada mereka. Tetapi kekuatan mereka juga seharusnya akan meningkat pesat. Dengan begitu bukankah tidak terlalu berlebihan jika ia hanya ingin melihat pakaian dalam mereka? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandangi kerangka tersebut dengan jijik. Xiaoyan tidak menyangka bahwa ada orang seperti ini sebelum malah petaka kuno di benua Dodi. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini juga merasakan bahwa kekuatan spiritual dari sosok ini sungguh menakutkan. Kekuatan spiritualnya berada di atas Xiaoyan dan Xiaoyan baru kali ini bertemu dengan kekuatan spiritual yang seperti itu. Xiaoyan menyangka sepertinya kekuatan spiritual dari sosok ini sudah berada di peringkat suci. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok tersebut pun kembali bertanya kepada Xiaoyan. Ia bertanya bisakah ia memberitahu sekarang apakah ia adalah penguasa benua Dodi. Xiaoyan juga pada saat ini bersikeras menanyakan siapakah sosok tersebut. Pada akhirnya sosok tersebut pun mengalah dan ia segera berkata izinkan ia memperkenalkan dirinya. Ia bernama Xia Zhenghui dan ia adalah anak laki-laki paling tampan di kota suci pada saat itu. Ada banyak gadis yang mengejarnya dan itu benar-benar sebuah anugerah baginya. Bahkan ia benar-benar tidak tahu sudah berapa banyak gadis yang telah ia kencani. Gadis-gadis itu benar-benar memberikan harta yang bagus termasuk dengan aula ini. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tanah seketika bergetar. Banyak emas yang tak terhitung jumlahnya begitu juga dengan berlian yang pada saat ini terungkap di hadapan Xiaoyan. Sosok tersebut pun segera berkata bahwa harta karun ini semua diberikan kepadanya oleh kekasih-kekasihnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini tanah kembali bergetar dan banyak harta karun yang segera muncul. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut melihat harta karun yang bermunculan. Di antara barang-barang ini ada senjata, armor, keterampilan bertarung, dan lain-lainnya. Yang membuat Xiaoyan pada saat ini tertarik tentu saja bahan obat yang benar-benar telah diawetkan. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa bahan-bahan obat ini masih memiliki kualitas yang bagus. Tetapi meskipun Xiaoyan tertarik pada saat ini Xiaoyan masih menahan diri untuk hadiah tersebut. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok tersebut kembali bertanya kepada Xiaoyan apakah ia adalah penguasa benua Dodi. Bisakah pada saat ini Xiaoyan memberitahunya? Ia akan memberikan harta karun ini kepada Xiaoyan jika Xiaoyan pada saat ini memberitahunya. Mendengar ketulusan yang terkandung dalam perkataan tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam. Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata sepertinya sosok ini benar-benar tulus. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan akan memberitahunya bahwa ia adalah penguasa benua Dodi. Meskipun Xiaoyan belum sepenuhnya menguasai ruang ini tetapi Xiaoyan pada saat ini memiliki kekuatan. Mendengar kata-kata Xiaoyan ini kerangka itu pun seketika melompat ke girangan. Tanpa sadar ia pada saat ini segera berseru apakah sosok Xiaoyan benar-benar penguasa benua Dodi. Ia telah menunggu selama puluhan ribu tahun dan kutukan wanita tua itu akhirnya berakhir. Kerangka itu pun segera memohon kepada Xiaoyan untuk membatalkan kutukan yang pada saat ini menimpanya. Ia pada saat ini benar-benar sangat menginginkan sebuah kematian. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung dan bertanya kutukan apa. Sosok tersebut pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia memiliki pacar yang sangat banyak dan ada seorang wanita yang mungkin sakit hati kepadanya. Wanita tua itu benar-benar mengutuknya untuk menjadi abadi dan ia hanya berpikir itu hanyalah lelucon. Keabadian adalah hal yang baik tetapi ia benar-benar tidak menyangka bahwa itu akan terjadi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kesedihan yang dirasakan oleh sosok tersebut. Ia benar-benar telah hidup sendirian selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan begitu maka sosok tersebut bisa dikatakan seperti seorang yang telah mati. Bahkan apa yang dialami oleh sosok tersebut sepertinya lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kematian. Ketika semua kerabat dan teman-temannya mati ia adalah satu-satunya yang masih hidup. Kesepian jangka panjang semacam ini benar-benar akan membuat mental seseorang runtuh. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun segera merasakan simpati di dalam hatinya. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan kutukan. Xiaoyan juga belum pernah mendengar kutukan seperti itu dan bagaimana cara menghilangkannya. Menanggapi hal tersebut kerangka itu pun seketika berkata bahwa sosok Xiaoyan adalah penguasa dunia. Pasti ada cara untuk mengangkatnya dan jika ia tidak bisa mengangkatnya maka tidak ada yang bisa mengangkat kutukan ini. Selama penguasa Dodi bisa membantunya untuk mengangkat kutukan ini. Semua yang berada di dalam sini menjadi miliknya. Satu-satunya harapannya pada saat ini adalah mengharapkan kematian. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Xiaoyan kembali bertanya apakah sosok tersebut benar-benar berancana untuk mati. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan berhadapan dengan orang yang memohon kematian. Di sisi lain sosok tersebut pada saat ini berkata bahwa dunia ini tidak memiliki apapun untuk ia jalani. Meskipun ia telah memperoleh kehidupan yang kekal tetapi ia tidak dapat meninggalkan aula ini. Jika ia benar-benar tinggal di sini sepanjang waktu hal itu sama saja dengan ia menunggu kematian. Wanita tua itu benar-benar mengutuknya untuk tidak bisa mati dan tidak bisa meninggalkan aula tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah jika kutukan ini diangkat sosok tersebut akan bisa pergi keluar dari aula ini. Sosok tersebut pun mengangguk dan pada saat ini ia masih bersih keras untuk meminta kematian kepada Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memiliki pemikiran lain. Jika sosok ini bisa keluar bukankah ia akan menjadi senjata yang baik untuk tim Xiaoyan? Sosok tersebut memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Hal itu benar-benar akan sangat berguna dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk merekrutnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera kembali bertanya apakah ia benar-benar menginginkan kematian. Sosok tersebut pada saat ini hanya mengangguk sementara Xiaoyan sedikit merenung. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah tidak ada motivasi lain yang bisa membuat sosok tersebut memutuskan untuk keluar dari aula. Mendengar perkataan Xiaoyan ini sosok tersebut pun seketika merenung dan sedikit berpikir. Xiaoyan pun terus mencuci pemikiran dari sosok tersebut. Xiaoyan berkata apakah pada saat ini tidak ada tujuan dari cinta ataupun benci. Sosok tersebut pada akhirnya segera terdiam mendengar perkataan Xiaoyan ini. Ia pada akhirnya segera berkata jika itu mengenai cinta ia benar-benar tidak memiliki sesuatu. Tetapi jika hal tersebut mengenai kebencian ia pada saat ini teringat sesuatu. Ia benar-benar sudah lama melupakan permasalahan ini karena ia benar-benar frustasi. Tetapi jika ia benar-benar bisa keluar dari tempat ini maka ia akan segera menghilangkan kebenciannya. Ia ingat alam dewa darah yang menyebabkan jatuhnya benua Dodi dan membunuh banyak pacar-pacarnya. Oleh karena itu ada keinginan untuk meratakan alam dewa darah jika ia pada saat ini bisa keluar. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini segera bertanya apakah ia ingin membalaskan dendam. Ditanyakan oleh Xiaoyan seperti itu Xia Zhenghui pun pada saat ini hanya bisa terdiam canggung. Keinginannya untuk mati pada saat ini benar-benar goyah dan ia benar-benar memiliki kebencian di dalam hatinya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tersenyum. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa membatalkan kutukan naula ini. Dengan begitu maka Xiaoyan akan segera membawanya keluar dari tempat ini. Mereka akan membalaskan dendam karena Xiaoyan juga pada saat ini ingin membalaskan dendam ke alam dewa darah. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan kekuatan spiritualnya bersamaan dengan kekuatan ruang. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan yang sedikit lemah. Tampaknya ini adalah kekuatan dari kutukan dan sepertinya kutukan ini benar-benar telah terkikis oleh Watu. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan telah melepaskan kutukannya. Xia Zhenghui pun pada saat ini benar-benar gembira dan bertanya apakah ia sudah bisa pergi dari tempat ini. Xiaoyan pun hanya mengangguk ringan sebelum akhirnya menoleh ke arah timnya. Menyadari hal tersebut Xia Zhenghui pun segera berkata agar Xiaoyan jangan khawatir. Orang-orang ini pada saat ini telah dikirim ke dunia ilusi. Mereka pada saat ini memasuki jalan kebingungan dan mereka akan baik-baik saja. Jika semuanya berjalan dengan baik dan jika mereka bisa keluar mereka akan mendapatkan banyak keuntungan. Tetapi jika mereka tidak bisa keluar maka jiwa mereka akan terjebak di tempat tersebut selamanya. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama jalan kebingungan. Tetapi seperti namanya itu seharusnya menjadi ruang spiritual yang istimewa. Xiaoyan juga menyadari bahwa memang ada ruang yang seperti itu. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini segera berkata bahwa semua ini bukanlah permasalahan. Ia sering menggunakannya ketika ia benar-benar bete selama periode waktu ini. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera bertanya jika ia melewati jalan tersebut apa yang ia dapatkan. Xia Zhenghui pun menjelaskan bahwa jika Xiaoyan melewatinya maka kekuatan spiritualnya akan meningkat pesat. Kekuatan spiritual Xia Zhenghui yang berada di tingkat suci adalah bukti terbaik. Selain itu mereka juga mungkin akan mendapatkan keberuntungan yang kedua. Ilusi ini diciptakan berasama yang juga mencakup warisan yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat. Tetapi ia tidak memiliki tubuh fisik oleh karena itu warisan ini tidak ia dapatkan. Oleh karena itu pada saat ini ada kemungkinan tim Xiaoyan akan mendapatkan kesempatan tersebut. Tidak ada gunanya bagi Xiaoyan untuk mengkhawatirkan hal ini sekarang dan ia hanya harus menunggu mereka keluar. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mengelan nafas. Xia Zhenghui pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan apakah penguasa dunia juga pada saat ini ingin masuk. Xiaoyan pada saat ini sedikit tertarik karena Xiaoyan benar-benar ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum memiliki kepercayaan penuh kepada Xia Zhenghui. Xiaoyan benar-benar takut jika Xiaoyan memasuki tempat tersebut. Dengan kekuatan spiritual Xia Zhenghui yang berada di tingkat suci. Ia benar-benar akan bisa menghabisi semua orang dengan satu kali gerakan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk berjalan-jalan dan melihat harta yang bergeletakan di sekeliling. Xiaoyan melihat senjata, armor, dan keterampilan bertarung yang pada saat ini berada di sekitarnya. Senjata-senjata ini benar-benar memiliki spiritualitas begitu juga dengan armor-armor yang ada. Semua keterampilan bertarung yang dilihat oleh Xiaoyan juga pada saat ini merupakan keterampilan bertarung peringkat suci. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tertarik tetapi Xiaoyan tidak menemukan apapun yang berguna baginya. Tetapi meskipun begitu hal ini akan berguna bagi tim Xiaoyan di masa depan. Dengan hal tersebut maka keterampilan bertarung dari tim Xiaoyan benar-benar akan kembali ditingkatkan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini melihat kesekeliling. Xiaoyan segera menoleh ke arah Nan Erming di mana Nan Erming pada saat ini segera terbangun. Nan Erming memiliki wajah yang pucat dan pada saat ini Xiaoyan segera bertanya apakah Nan Erming baik-baik saja. Nan Erming pun berkata bahwa ia baik-baik saja dan hanya sedikit kelelahan. Setelah itu Nan Erming pun menatap ke arah sosok tengkorak di belakang Xiaoyan. Nan Erming segera mengambil tombak dan menunjuk tengkorak tersebut dan berkata bahwa monster ini benar-benar berusaha membunuh Nan Erming. Nan Erming benar-benar hampir mati terjebak di dalam ilusi tersebut. Mendengar hal tersebut Xia Zenghui pun menggelengkan kelapanya. Ia segera berkata bahwa orang ini benar-benar tidak bisa mengenali orang baik. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menepuk Nan Erming dan berkata agar Nan Erming merasakan kekuatan spiritualnya. Kemarahan Nan Erming pun sedikit meredak dan Nan Erming segera merasakan kekuatan spiritualnya sendiri. Nan Erming pun segera melebarkan matanya dan pada saat ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia merasakan bahwa kekuatan spiritualnya pada saat ini benar-benar telah meningkat pesat. Tim Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang relatif lemah. Peningkatan kekuatan spiritual benar-benar sangat sulit bagi mereka sebagai orang-orang yang tidak memiliki bakat. Oleh karena itu pada saat ini Nan Erming benar-benar sangat senang dengan kekuatan spiritualnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xia Zenghui pun segera berkata kepada Nan Erming apakah ia masih ingin memarahi Xia Zenghui karena ia memiliki niat buruk. Menanggapi hal tersebut Nan Erming pun mengaruhkan kelapanya. Ia lanjut menangkupkan tangannya dan segera meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada senior. Mendengar hal tersebut Xia Zenghui pada saat ini hanya berjalan meninggalkan Nan Erming. Sementara itu Nan Erming pada saat ini dipenuhi dengan kebingungan ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya menjelaskan kepada Nan Erming bahwa ia akan memberitahu semua orang ketika semuanya bangun. Nan Erming pun menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Nan Erming segera menatap ke sekeliling. Nan Erming melihat harta karun yang pada saat ini bergelimpangan dan matanya bersinar dengan cemerlang. Ia pun segera menghampiri harta karun ini dan Nan Erming pada saat ini benar-benar terkejut. Nan Erming terus melihat-lihat harta karun yang berisi keterampilan bertarung, senjata, armor, dan lain-lain. Nan Erming pun terus memilih sebelum akhirnya mengeluarkan satu set baju besi dewa hitam yang cocok untuknya. Nan Erming pada akhirnya segera bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana ia menggunakan benda ini. Xia Zenghui pada akhirnya segera menjelaskan bahwa itu adalah armor dewa hitam yang akan mengenali tuannya setelah diteteskan oleh setetes darah. Menanggapi hal tersebut, Nan Erming pun segera bertanya apakah senior bisa memberikan hal ini kepada Nan Erming sebagai hadiah. Sebelum Xia Zenghui bisa berbicara, pada saat ini Xiaoyan segera mulai berbicara kepada Nan Erming. Xiaoyan berkata bahwa barang-barang di sini adalah milik mereka semua. Nan Erming dapat memilih apapun yang Nan Erming inginkan tetapi Nan Erming harus memilih peralatan yang cocok untuknya. Masih banyak skill bertarung tingkat suci di sana dan Nan Erming bisa pergi untuk melihat-lihat apakah ada yang cocok. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xia Zenghui hanya bisa terdiam. Meskipun ia telah berjanji kepada Xiaoyan untuk memberikan semuanya, tetapi pada saat ini ia masih merasakan sedih di hatinya. Sementara itu Nan Erming pada saat ini benar-benar melompat ke girangan dan segera menjajal baju armor tersebut. Tanpa ragu-ragu, Nan Erming segera menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke armor besi dewa hitam. Seketika armor pun runtuh dan meleleh menjadi cairan sebelum akhirnya segera mengalir ke tubuh Nan Erming. Armor ini seketika membentuk gelang di pergelangan tangan Nan Erming. Nan Erming pun seketika menyentuh gelang tersebut dan seketika gelang tersebut memancarkan perasaan baja gelap dan seluruh armor pada saat ini melapisi Nan Erming. Nan Erming pada saat ini benar-benar sangat gembira. Satu set baju besi dewa hitam ini benar-benar ketat dengan rasa baja yang kuat. Secara visual baju ini juga memberi orang rasa berat dan tidak bisa dihancurkan. Xiaoyan yang berada di samping juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat penampilan dari Nan Erming. Xiaoyan juga menyadari dari penampilannya bahwa armor ini benar-benar terlihat kuat. Sementara itu Xia Zhenghui pada saat ini berkata agar Nan Erming jangan meremehkan armor tersebut. Baju besi ini didambakan oleh banyak orang pada waktu itu dan tidak sesederhana yang difikirkan oleh Nan Erming. Hal yang paling kuat dari armor dewa hitam ini bukanlah kekuatan pertahanannya. Nan Erming pada saat ini bisa melihat 5 bintang redup di armor dewa hitam. Ini adalah bagian yang paling menakutan dari armor dewa hitam. Jika armor rusak maka itu dapat diperbaiki dengan energi inti sihir. Memori selama pertempuran juga akan disimpan dan pada saat intensitas pertempuran meningkat. Armor dewa hitam ini akan terus berevolusi sampai ke 5 bintang menyala untuk sepenuhnya membuka pertahanan armor dewa hitam. Mendengar penjelasan ini Xiaoyan dan Nan Erming pada saat ini benar-benar terkejut. Sementara itu pada saat ini Xia Zenghui kembali menjelaskan jika kelima bintang dapat menyala. Seharusnya tidak menjadi permasalahan untuk menahan pukulan penuh dari dosian bintang tiga. Mendengar hal tersebut Rahang Nan Erming pada saat ini benar-benar nyengsir di tanah. Jika begitu permasalahannya bukankah teratai api terkuat dari Xiaoyan tidak akan mampu melukai armor tersebut? Xiaoyan juga pada saat ini menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa armor ini memang benda yang bagus. Bersamaan dengan ketiganya yang pada saat ini berbincang-bincang. Xiaozan dan Feng Feng pada akhirnya segera pulih dan Xiaoyan segera menghampiri keduanya. Xiaoyan segera memberikan pil kepada keduanya untuk memulihkan kekuatan jiwa masing-masing. Keduanya pada akhirnya segera pulih dan Xiaozan pada saat ini segera menatap ke arah Xia Zhenghui. Sama seperti yang dilakukan oleh Nan Erming sebelumnya. Tetapi Xiaozan pada saat ini benar-benar tidak banyak bicara dan mengeluarkan aura harimau miliknya. Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini acuh tak acuh dan melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual yang tak terlihat pada saat ini segera melesat dan menahan tubuh Xiaozan. Merasakan tekanan ini Xiaozan pun segera meminta tolong kepada Xiaoyan. Xiaozan berkata bahwa orang ini benar-benar berniat untuk membunuh Xiaozan di dalam ilusi. Oleh karena itu pada saat ini tuan muda Xiaoyan harus membantu Xiaozan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak bertindak karena Xiaoyan ingin mengetahui kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan segera berkata kepada Xia Zhenghui untuk melepaskan Xiaozan. Bocah satu ini memang agak sembrono tetapi ia tidak akan melukai Xia Zhenghui. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Xia Zhenghui pun segera menarik kembali kekuatan spiritualnya. Sementara itu Xiaozan pada saat ini merasa sedikit bingung dengan ekspresi dari Xiaoyan. Di sisi lain pada saat ini Xia Zhenghui kembali berkata kepada Xiaozan bahwa ada satu lagi orang idiot yang menyerangnya. Tidak bisakah mereka merasakan apa manfaat setelah mereka memasuki ilusi? Mendengar hal tersebut Xiaozan pada akhirnya merenung sejenak dan pada saat ini ia merasakan sesuatu. Baik Xiaozan dan Fang Fang pada saat ini seketika gembira ketika merasakan kekuatan spiritual masing-masing. Mereka pun segera tersadar bahwa ini adalah berkah setelah mereka keluar dari ilusi. Pada akhirnya Xiaozan dan Fang Fang pun segera memberi hormat kepada Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pada saat ini hanya mengangguk sementara Xiaozan dan Fang Fang menatap ke arah Nan Erming. Xiaozan menatap ke arah armor yang pada saat ini dipakai oleh Nan Erming. Xiaozan berkata bahwa armor ini benar-benar terlihat kuat dan sangat cocok untuk Nan Erming. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan di kejauhan pada saat ini berkata kepada Xiaozan bahwa ia juga bisa mencobanya. Pada akhirnya tanpa ragu-ragu Xiaozan dan Fang Fang juga segera menggunakan armor dewa hitam seperti Nan Erming. Keduanya merasa takjub dengan armor yang pada saat ini mereka kenakan. Terlebih lagi setelah mereka mengetahui manfaat dari armor tersebut. Mereka pada saat ini benar-benar jatuh hati dengan kekuatan ajaib dari armor ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandangi ke arah tiga orang yang tersisa. Ketiganya pada saat ini benar-benar terlihat pucat dan Xiaoyan sedikit khawatir. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Xia Zhenghui apakah mereka bertiga sudah sampai batasnya. Xia Zhenghui pun segera menjelaskan bahwa mereka pada saat ini masih lumayan baik-baik saja. Namun jika sedikit lebih lama sepertinya mereka benar-benar tidak akan bisa bertahan dan itu bukanlah sesuatu yang baik. Apakah Xiaoyan pada saat ini ingin Xia Zhenghui membantu mereka? Xia Zhenghui akan menonton mereka agar bisa dengan segera keluar dari ilusi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menyetujui apa yang dikatakan oleh Xia Zhenghui. Xiaoyan menyadari bahwa tiga orang yang tersisa benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Pada akhirnya Xia Zhenghui pun segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Bersamaan dengan hal tersebut Baiking Mu'er, Ziying, dan Longyi seketika terbangun. Ketiganya segera memuntahkan seteguk darah dan Xiaoyan segera memberi obat untuk mereka memulihkan diri. Beruntung luka yang mereka alami pada saat ini adalah luka ringan dan mereka dengan cepat pulih. Setelah itu Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan mereka untuk bergabung dengan Nan Erming dan yang lainnya. Mereka bisa mencoba armor yang digunakan oleh Nan Erming, Xiaozan, dan Feng Feng untuk merasakan hasiatnya. Mendengar hal tersebut ketiganya pun pada akhirnya segera mencoba menggunakan armor Dewa Hitam. Ketiganya pada saat ini benar-benar terkejut terlebih lagi setelah mengetahui hasiat armor tersebut. Pada akhirnya semua orang pada saat ini benar-benar bersemangat. Mereka juga pada saat ini benar-benar sangat gembira melihat banyaknya harta karun yang akan berguna bagi mereka. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memanggil Hong Er. Setelah sampai Xiaoyan pun memerintahkan semua orang untuk memasukkan semua harta karun ini ke atas bahtera. Semua orang pun mengangguk dan semua barang pada saat ini benar-benar diangkut. Semua orang pada akhirnya segera naik ke atas bahtera dan semua orang memutuskan untuk masuk. Pada saat ini hanya Xia Zhenghui yang berada di luar bahtera dan menatap ke arah reruntuhan gunung. Xia Zhenghui pada saat ini bergumam di dalam hatinya. Akhirnya ia benar-benar keluar dari tempat terkutuk ini.